Intro DPD LDII Kota Depok menggelar acara seminar kurikulum VT dan interview bagi pemuda-pemudi LDII pada minggu 19 Juni 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan mereka memasuki dunia kerja. Sebanyak 300 pemuda dan pemudi lulusan sekolah menengah atas hingga mahasiswa mengikuti seminar yang diselenggarakan di Masjid Baitul Fakih, Kota Depok. Ketua pelaksana acara yang juga merupakan anggota bidang ekonomi pemberdayaan masyarakat DPD LDII Kota Depok, Dion Raden menyampaikan, bertujuan sebagai pembekalan pada saat interview dan membuat CV bagi muda-mudi yang ingin bekerja nantinya. Respon dari para peserta ya, dari pemerintah-pemerintah ini kebanyakan pengen materi yang memberi mereka pembekalan buat kerja. Kayak gitu, jadi dilihat dari respon itu akhirnya kita pilih acara ini. Sementara itu pemateri seminar Himawan Pramudita mengatakan, seminar ini sangat penting untuk pemuda dan pemudi LDII yang ingin memasuki dunia kerja. Mengingat ketatnya persaingan yang membutuhkan mental dan semangat tantang menyerah. Jadi ini sebenarnya yang kita sharing adalah bekalnya teman-teman, adik-adik muda-mudi untuk bisa mencari pekerjaan. Ya, karena kan dalam zaman sekarang mencari pekerjaan itu kan gak segampang dulu mungkin ya banyak pekerjaan. Sekarang challenge-nya banyak, variasinya banyak. Sehingga mereka harus tahu nih fondasi-fondasinya, besi-besi kilimunnya biar mereka menjadi bekal untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lah buat kalian, buat teman-teman semua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dari 255,4 juta penduduk Indonesia, jumlah seluruh angkatan kerja Indonesia mencapai 122,38 juta jiwa. Perkembangan teknologi yang pesat mendorong tingkat persaingan yang tinggi di dunia kerja. Dengan diselenggarakannya acara ini, Himawan berharap ilmu yang disampaikan mampu dipraktekan oleh generasi muda LDII. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.